Intro Oke, kali ini saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana sih cara mengukur sebuah resistor ada banyak macam-macam resistor ya terutama yang sering kita lihat itu resistor yang seperti ini ada gelang-gelang warna untuk menunjukkan nilai resistor resistansi tersebut nanti akan ada pembahasan dalam video lain bagaimana cara membaca warna dalam sebuah resistor nah, kali ini saya hanya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana cara mengukur nilai resistansi sebuah resistor dengan menggunakan multitester digital kita menggunakan fungsi Ohm disini ada logo Ohm ini dikhususkan untuk mengukur resistor nah, ini ada resistor yang bergelang warna kita coba ukur seperti ini dan untuk mengurus sebuah resistor kita tidak memerlukan polaritas terbalik atau tidak karena resistor ini tidak memiliki polaritas jadi bebas saja positif di sebelah kanan atau di sebelah kiri nah, ini nilainya 3,3 Kilo Ohm ya atau 3300 Ohm nah, disini ada warna kebetulan warna orange orange itu 3 ya kemudian orange lagi, 3 lagi berarti 3, 3 dan ini ada merah merah itu 2 artinya nolnya 2 jadi 3300 Ohm kalau setelah kita ukur 3,3 lah ya 3,3 3,2 3,3 Kilo Ohm jadi nilai resistansinya masih dalam ambang oke masih bisa digunakan kemudian disini ada resistor seperti ini resistor balok resistor balok seperti ini nah, ini ada nilai resistansinya kalau resistor balok ini tidak menggunakan gelang warna ya tapi langsung ditulis disini 6,2 Ohm ini cukup mudah untuk mendeteksi ini masih ada resistansinya atau tidak masih sama dengan menggunakan fungsi Ohm di Chaser kita ukur seperti ini nah, ini menilainya 5,8 Ohm 5,8 Ohm ini artinya masih mendekati nilai 6,2 Ohm ini dan berarti nilai resistansi dari resistor ini masih dalam kondisi baik gitu ya nah, itulah tadi cara mudah untuk mengetahui resistor itu dalam kondisi baik atau tidak mudah-mudahan video tersebut bermanfaat sampai jumpa di video yang lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati